Berarti berbeda-beda tetapi tetap satu cua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disanggupkan dengan teguh dalam satu bangsa. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa. Dimana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan mas, mas malam. Mas malam. Kort sama Kim ya. Oh, DDP siapa saja. DDP siapa? DDP siapa? Amja. Makan dulu mas. Mau bawa, gapapa. Mas, aku belum ambil. Belum, aku belum ambil. Belum besar, Indonesia. Indonesia. Untuk Patikan. Tidak, tidak, tidak. 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 Halo, selamat malam pemirsa TV ini dimanapun Anda berada. Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, penantian panjang selama hampir 35 tahun akhirnya terwujudkan dengan kehadiran pemimpin katolik tersebut sedulia di Indonesia. Sebenarnya mengusung tema iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Sri Paus memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kita sudah simak begitu ya pernyataannya, dan juga memuji tentang penelapannya. Sehingga memang Indonesia dapat menjadi contoh dunia sebagai bangsa yang terbuk. Paus menilai keberagaman... Aduh, kursinya 02. Dan tidak hanyalah menjadi... Amalisa ya? Alisa. Kemarin dan beberapa hari. Tapi kesederhanaan dari Sri Paus ini tentunya menjadi tamparan bagi kita semua. di tengah aksi pamer gaya hidup lewat, akhir-akhir ini. Dan kunjungan dari Sri Paus ini diharapkan menjadi simbol persahabatan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan juga Tata Suci Fatikan begitu, di mana Fatikan ini menjadi negara Eropa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga kedatangan dari Sri Paus ini juga mempererat persaudaraan antar umat kebanggaan. Lalu apa saja makna dari kehadiran Paus... Allah... Di malam hari ini, di dialog fokus terkini, malam hari ini bersama saya Ardian Tomijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber. Kita akan bersama satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Romo Benny Susetio, staff khusus diwan pengarah Badan Pembinaan Diologi Pancasila. Romo, selamat malam. Selamat malam. Sudah hadir. Saya yakin Romo juga pasti padat juga kegiatannya. Karena menyambut Paus begitu ya. Baik, salam sehat selalu. Salam sehat. Di sebelah kiri saya, Mbak Adhisa Wahid, Koordinator Nasional Jadikan Kesendulian. Mbak Adhisa, selamat tinggal. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Selamat malam, selamat malam. Ya, yang sudah hadir juga di kesempatan malam hari ini ada Pak Kiai Yadih. Masuddi, Wakil Ketua... ...wakil Ketua... Romo Marsuddi, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kalau yang silahkan untuk membelajari teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kita sambil menunggu Romo... Romo... ...yang juga nanti akan bergabung. Serta dari Buta Besar Indonesia untuk tahta suci fatikan yang sudah dalam perjalanan. Saya yang pertama akan ke Romo... ...Beni terlebih dahulu. Romo Bebby kalau berbicara terkait dengan Sri Paus. Yang usianya sekarang 87 tahun. Artinya Paus Francis Wur sendiri melakukan perjalanan apostolik. Yang sepanjang beliau menjadi seorang Paus. Ini merupakan perjalanan yang terpanjang. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Asi Benjokowi tadi. Begitu mengapresiasi perjalanan salah satunya ke Indonesia. Terima kasih sudah menonton!